Tugas Kominfo adalah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kominfo melakukan diseminasi dan transmisi informasinya ke masyarakat Kementerian ini harus berfungsi juga government public relations Dimana program-program pemerintah, program-program presiden yang nanti dilaksanakan oleh kementerian-kementerian Itu harus bisa ditransmisikan dengan baik kepada masyarakat Terbukti dari Kementerian Kominfo beberapa saat yang lalu ketika aksi demonstrasi anarkistis Kemudian di daerah Wamena, di beberapa tempat dilakukan pembatasan, pemblokiran Tetapi kan suara masyarakat luar biasa Itu dianggap sebagai hati demokrasi, apakah tidak ada cara lain? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di Newsmaker, medkom.id, cerdas dan bernas Kabinet Indonesia Maju sudah terbentuk Ada yang unik, salah satunya adalah yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Yang beralih dari profesional teknis kepada politisi Apa maksudnya Presiden Jokowi memilih seseorang yang malang melintang di dunia politik Untuk menjadi semacam juru bicara government atau pemerintah Mungkinkah tujuannya untuk memperlebar pita kepercayaan publik Supaya mudah menerima diseminasi apapun yang datang dari program-program pemerintah Ikuti pembicaraan saya dengan Menko Minpo, Joni G. Plate berikut ini Yuk Sobat Medkom, di sebelah saya sudah ada Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate Bang Joni, saya tetap panggilnya Bang Joni aja ya Lebih akrab dipanggil Bang Joni Kan itu lebih egaliter Ya, jadi pertama kali menjadi Menteri agak ada situasi yang berbeda gitu kan Biasa di partai atau di mana-mana dipanggil Bang Joni Tiba-tiba di sini harus dipanggil Pak gitu Itu dia yang pertama itu ada hambatan psikologisnya besar sekali ya Oh gitu Kita kalau di partai Ya Di partai Nasdem tentunya ya Itu panggilnya kakak Kakak, betul Ya Di parlemen, karena mungkin saya sedikit senior gitu Ya Dipanggilnya abang Abang Sampai di sini pertama kali dengar sebutan Pak Menteri itu Oh Selalu ada jarak yang jauh dari dalam hirarki struktural Oh segitu Wah ini susah ini, saya merenung sebentar Saya tidak seperti itu Saya mendapat tugas ke sini Itu untuk melaksanakan program presiden Dan itu jabatan menteri itu dikenal sebagai pembantu presiden Saya adalah pembantu presiden yang ditempatkan di sini Untuk bisa bersahabat dan bisa dekat dengan keluarga besar kementerian kominfo Tidak boleh ada jarak gitu Dan saya mengambil keputusan untuk menyampaikan Kepada seluruh keluarga besar kominfo Panggil saya dengan abang saja Oh begitu Sehingga itu bisa lebih dekat Kecuali di acara-acara formal kenegaraan yang memang diharuskan Ya Kalau tidak protokoler Kalau tidak sudah abang saja Toh kita di sini kan bukan hirarkinya yang menjadi penting Ya kalau Pak Jokowi Dodo bilang itu yang penting itu Itu making deliver Ya Yang dihasilkan kinerjanya Untuk bisa menghasilkan kinerja itu teamwork di kementerian harus bisa terbangun dengan baik Untuk bisa membangun satu teamwork Jarak kita itu harus bisa semakin dekat Kalau bisa tidak ada jarak Itu yang menyebabkan kemudian Kenapa Pak Menteri Abang Joni maksud saya Itu mendeklare kepada para jajaran kominfo panggil saja abang Ya walaupun saya juga tahu ya bahwa Tentu tidak mudah Ya ada beberapa Khususnya Di Birokrasi gitu ya Hierarki itu penting Ya itu penting sekali Ada beberapa yang tentu merasa nyaman Ada beberapa yang nyaman Ada yang tidak aman Tapi kepada mereka saya hanya mau meyakini saja Bukan itu Yang penting bisa membangun teamwork yang kuat Dan basis trust level yang memadai Tanpa ada teamwork Tanpa ada saling percaya Kita tidak bisa fokus melaksanakan tugas untuk satu misi bersama Tugas bersama Dalam hal ini tentu Merealisasikan program presiden di sini Di kementerian ini Kita masuk kepada program presiden Kan Indonesia maju Dengan tekanan pada lima sektor ya beberapa hal Dan ini menjadi tidak mudah Tantangan ini Bagaimana Kominfo mengimplementasikan hal yang tidak mudah ini Ya ada visi Masa misi presiden kan itu ditekankan di beberapa bagian penting ya Yang pertama pasti sumber daya manusia itu Harus menjadi program besar Ya yang gak bisa dihindari lagi Kita sudah waktunya untuk menyiapkan SDM kita yang hebat Dan khusus untuk kementerian Kominfo sendiri Dari proyeksi Kebutuhan digital talent Khusus di digital talent ya Sampai dengan 2030 Kita Indonesia itu membutuhkan 113 juta Ya orang Yang punya kemampuan Di bidang digitalisasi Ya di bidang bisnis industri ekonomi digital Dibutuhkan 113 juta orang Dan itu menjadi tugas kita sebagai bangsa untuk menyiapkannya Tetapi kemampuan kita untuk menyiapkan itu dari prognosis yang disiapkan Itu hanya 104 juta orang sampai dengan tahun 2030 Ada shortage Ada kekurangan 9 juta ya digital talent yang dibutuhkan Belum lagi kalau kita melihat kualitasnya Di tingkatan apa Ya di tingkatan apa Itu tugas yang berat satu di sumber daya manusia yang harus kita carikan jalannya Yang kedua adalah tugas yang disampaikan untuk menerjemahkan meneruskan infrastruktur pasti Tapi terkait dengan infrastruktur itu kita harus memperhatikan beberapa hal ya Konektivitas itu Bahwa Kalau konektivitasnya sudah tersedia Maka kita harus memperhatikan Bagaimana berselancar di konektivitas yang disediakan itu Baik konektivitas yang di darat teresterial Ya itu sudah dibangun fiberoptik di tiga wilayah Indonesia Barat, tengah, timur Bebelasan ribu kilometer Ya Juga kita memiliki satelit untuk komunikasi ruang udara kita Space kita Dan juga ada yang namanya base station-base station kita BTS-BTS ini Ya untuk melanjutkan komunikasi sehingga coverage area digital dan komunikasi Platform itu bisa menjangkau wilayah nasional Dalam kaitan dengan ini kesalahnya seperti misalnya ya Kita sudah membangun Atau kementerian ini sudah membangun fiberoptik yang dikenal dengan palaparing sampai tingkat kabupaten Tapi yang namanya village Tempat tinggalnya masyarakat itu ada di mana Ada juga di kecamatan Ada juga di desa Nah kan nggak bisa stop di sini Nah kita tentu akan berbicara juga dengan operator-operator telekomunikasi ya Untuk meneruskan ini optical fiber ini sampai tingkat kecamatan reach out mereka Nah kalau itu semua sudah terbentuk dan sudah berjalan Maka industri telekomunikasinya ya harus juga disiapkan dengan operator-operator telekomunikasi ya Ini yang disebut dengan apa itu kita harus bangun seribu startup Ya baik itu untuk unicorn lebih banyak dekacorn lebih banyak untuk apa ini ya kita harus bisa reach out menjangkau sampai di garis terdepan Yaitu petani, nelayan, peternak Disitulah sebagian terbesar dari rakyat kita yang berkecimpung di bidang itu Nah bagaimana menjemput mereka mendekatkan produksi mereka dengan pasar Nah disinilah letak elektronik marketplace yang harus diberikan kemudahan-kemudahan Nah di atas itu Bapak Presiden juga mengingatkan masuk ke era digitalisasi Masuk ke era dimana kita sudah masuk ke global borderless Maka kita perlu menjaga dan memperhatikan kedaulatan data ya dari hasil Indonesian wisdom Kehebatan-kehebatan Indonesia ini dalam bentuk data nanti ke era big data gitu ya Kita harus mempunyai kedaulatan data untuk kepentingan Indonesia dan untuk manfaat bagi rakyat Indonesia Kedaulatan data itu caranya bagaimana? Ya kita tentu harus punya legislasi yang memadai Untuk itu kita harus siap legislasi yang memadai Yang tidak menghambat tapi diatur untuk mengatur demi kepentingan negara dan demi kepentingan masyarakat Seperti misalnya kita harus menyesuaikan legislasinya perlindungan data pribadi Itu harus kita selesaikan Kita perlu selesaikan undang-undang penyiaran Yang terkait dengan digitalisasi pertelevisian agar lebih ekonomis Terusnya juga Bapak Presiden mengingatkan bahwa di era digital ini bagaimana infrastruktur digital itu digunakan manfaatnya untuk kepentingan negara dan masyarakat Maka perhatikan juga yang namanya cyber security dan cyber crime Tugas kementerian ini juga untuk memonitor, mengidentifikasi cyber crime dan meneruskannya kepada institusi-institusi yang terkait untuk melakukan satu penegakan atau diseminasi lanjutannya Sehingga bisa dilakukan pencegahan-pencegahan Itu baru satu sisi Mas Kohar Di sisi yang lain, kementerian ini harus berfungsi juga sebagai government public relations Di mana program-program pemerintah, program-program presiden yang nanti dilaksanakan oleh kementerian-kementerian Itu harus bisa ditransmisikan dengan baik kepada masyarakat Sehingga masyarakat tahu Oh negara, pemerintah ingin bergerak ke arah sini Marilah kita beranjak ke sana untuk mengambil bagiannya Juga menyampaikan pada rakyat Ini capaiannya, ini yang sudah kita lakukan, sudah berhasil dilakukan Marilah mengambil bagian dan meneruskannya di dalam Jangan menonton Itu yang terkait dengan kebijakan pembangunan Atau ada kebijakan-kebijakan yang perlu persiapan psikologi masyarakat Seperti misalnya, kita masuk ke era digital begini Informasi berkembang secara cepat Nah, kalau informasi berkembang secara cepat Bagaimana secara cerdas dan secara bijak Menggunakan sarana dan persarana informasi Caranya, ini kita bicara soal cara Nah, bagaimana itu menyiapkannya Caranya, yang pertama pasti di kementerian ini kita mempunyai Management penanganan konten Management penanganan konten Penanganan konten Dari informasi yang berkembang kepada masyarakat Apa saja yang harus dilakukan di situ? Yang pertama, program literasi Ya, literasi ini harus dilihat bagaimana dilakukannya Edukasi, konten ya Edukasi kepada masyarakat Menggunakan kelompok-kelompok masyarakat Yang bisa melakukan edukasi Apakah itu para komunitas Apakah para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Lingkungan pendidikan Asosiasi-asosiasi Untuk melakukan pendidikan Pendidikan dan edukasinya Juga, yang perlu kita perhatikan itu adalah Kalau literasinya sudah berjalan dengan baik Tapi masih ada yang belum Melaksanakan sesuai Kehendak bersama kita sebagai bangsa Maka perlu ada Semacam penindakan Penindakan bentuknya apa saja Itu ada dua Itu undang-undang ITE mengaturnya Yang pertama pasti pemblokiran Diblokir Kalau diblokir Ya, saya sudah cek disini Ada blokir gak? Ada, ada banyak Kenapa diblokir? Kalau diblokir, Pak, sebenarnya sudah ada tindak pidana di dalamnya Tapi kalau kita meneruskan ketindak pidana semuanya Rame ini pengadilan dengan urus ini saja Ya, gitu Tapi kita kategorikan itu Kategorikan itu yang mana bisa di Sampai di tingkat blokir saja Yang kedua, kalau memang ada yang sangat berbahaya Ya, penegakan hukum harus dilakukan Karena apa? Itu sudah mengganggu masyarakat yang lain Nah, kementerian ini kan pernah mengandung beberapa langkah Sebelumnya ya Tapi saya perlu menyampaikan Apa mungkin itu nanti terjadi kembali Ya Seperti misalnya Ya, pada saat dimana Negara dalam keadaan berbahaya Ya Maka Ya Atau daerah dalam keadaan berbahaya Maka tugas kita Adalah untuk Mencegah Ya Agar bahaya tidak lebih berkembang Dan untuk segera menormalkan keadaan Itu tugas pemerintah Harus hadir pemerintah Ya, menormalkan keadaan Menormalkan keadaan itu maksudnya Dari sisi kita Misalnya Ya Karena ada platform yang bisa menggunakan Atau mentransmisikan informasi dengan cepat Dan informasinya bisa berbahaya Memprovokasi raya Ya Maka Kalau itu dibiarkan Yang bisa berakibat Kepada Kaotik Situasi yang lebih kaotik Ya Maka kehadiran negara itu ada dimana Pada saat masyarakat lain terancam Dirugikan Negara hadir dengan membatasinya Untuk periode pendek Sampai bisa mengatasi kembali Lalu menyediakan Lalu membuka Atau di satu situasi Dimana Aksi terorisme Intoleransi Radikalisme Yang berbahaya untuk negara Ya bagaimana ini Harus dilakukan Ya pilihannya kehadiran negara dulu Ya Memang Ya harus Harus dijaga Ya harus dijaga apa Dan saya pasti akan menjaga Agar di satu sisi Hak-hak masyarakat Ya untuk kebebasan berbicara Berpendapat ekspresikan itu Ya Harus tetap terjaga Ini tidak boleh diganggu-gugat Ini situasi normal Itu harus dijaga In abnormal event Pada saat kejadian yang sudah tidak normal Ya Maka normal norms Harus diterapkan Untuk mengembalikan situasi menjadi normal Salah satu normal norm itu Abnormal norm itu Adalah apa Ya kita blokir sementara dia Ya Kalau tidak di blokir Ini abnormal menjadi besar dan rusak Memang ya Seolah-olah di satu sisi ini Melanggar konstitusi Karena dia Anti demokrasi Anti demokrasi Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain Ya Dilihat dari sisi yang lain Maka itu bukan Bukan apa namanya Anti demokrasi Justru itu melindungi Hak demokrasinya warga masyarakat yang lain Yang hidupnya secara normal Tapi demokrasi itu bukan berarti harus Nah Karena apa Karena Pada saat kita dihadapkan pada pilihan Antara negara Dan demokrasi Ya Yang bisa membahayakan Pilihan kita di mana Tentu pilihan pertama kita Keberadaan negara Baru ada demokrasi Gak ada demokrasi kalau gak ada negara Ya Ini ekstrimnya Ya Ini abnormalnya Ya Tapi kita Pekerjaan kita di sini adalah Membuat dan menjaga Agar yang ada di masyarakat itu Normal life Ya Bagaimana untuk normal life Sediakan untuk normal life Dan memberikan seluruh Fasilitas yang ada Infrastruktur Membuka ruang Apa namanya Selancarnya masyarakat Di atas Fasilitas Digital Yang Indonesia saat ini miliki Dan akan terus kita kembangkan Itu kan langkah yang Sama sekali Menentang populisme ya Artinya tidak populer Dalam kacamata beberapa orang Iya betul Itu kan terbukti dari Kementerian Ekonominfo Beberapa saat yang lalu ketika Aksi demonstrasi Anarkistis Kemudian Di daerah Wamena Di beberapa tempat Yang dianggap Berpotensi Untuk terjadinya Keotik Dilakukan kemudian Pembatasan Pemblokiran Tetapi kan Suara masyarakat luar biasa Iya Yang dianggap sebagai Anti demokrasi Dan ini kan soal mengelola Nah itu dia Mas Kohar Disitulah letaknya Memang pada saat pertama Ada a priori A priori itu muncul Jakarta apa Karena memang Level of trust Saling percaya itu kurang Tipis ya Tipis sekali Saling percaya ini kurang Karena apa juga Karena komunikasinya kurang Makanya tugas kementerian ini Untuk melakukan Transmisi informasi Diseminasi informasi Kepada rakyat Dengan baik Sehingga negara Kita negara demokrasi Dengan informasi Yang terdistribusi Dengan baik Itu harapan kita Di satu sisi Memang pertama Kita pasti kaget-kaget Saya pun kaget-kaget Ini kok menjadi Susah buka WA Iya betul Menjadi susah Mengirim informasi Tapi pada saat Setelah kita Renungkan Iya Lebih baik Saya susah sedikit Tapi tetap Masih bisa berkomunikasi Atau Pilihannya Susah semuanya Nah ini Yang tentu Kita harapkan Namun Ya itu terjadi Di situasi-situasi Politik tertentu Tetapi Tidak saja Situasi politik Mas Kohar Itu Pemblokiran Pemblokiran itu Misalnya Yang berhubungan Dengan kegiatan terorisme Intoleransi Radikalisme Apa mau kita biarkan Untuk kebebasan Tugas negara Harus hadir Dengan Harus mencegah ini Tentu dengan tahapannya Pada saat Misalnya Usaha narkotika Obat terlalang Obat psikotropika Apa harus dibiarkan Gak bisa Negara harus hadir Pada saat Dimana Perjudian Online Apakah harus dibiarkan Tidak Harus hadir Blokir Apa namanya Kejataan seksual Berbagai jenis Ya Prostitusi online Prostitusi online Apa Gambar-gambar Atau film-film Biru Monografi Di dalamnya Apakah dibiarkan Tidak boleh Negara harus hadir Kita blokir Ya Dan ini harus Terus-menerus Ini sudah dilakukan Sebelumnya Dan harus dilakukan Terus-menerus Saya baru saja Tadi Mengunjungi Kita punya Data center Data center Melihat bagaimana ini Dan mereka Bekerja keras Round the clock Ini tenaga-tenaga Yang concern Yang terlibat Bekerja keras Untuk memastikan Bahwa Digital platform kita Digital infrastruktur kita Itu Dijalankan dengan baik Oleh masyarakat kita Yang kurang baik Kurang baik Mari kita bersihkan Pelan-pelan Tapi mereka tentu Berharap juga Mudah-mudahan Semakin hari Semakin sedikit Karena semakin banyak Yang mengerti Makanya tentu Menuntut Literasi-literasi Itu diseminasi Informasi yang tepat Itu perlu dilakukan Termasuk dengan media Nah itu penting Nah Sam Apakah tidak ada Cara lain Ini selain Misalnya memblokir Atau katakanlah Memblokir Tetapi dengan Melokalisasi Yang sangat-sangat Lokal spesifik Misalnya kejadian Di salah satu Titik Hanya di satu titik Itu yang kemudian Dibatasi Aksesnya Apakah belum memungkinkan Memang secara teknis Seperti itu Dia berbentuk Per regional region Per wilayah Per kota Itu bisa Kan ada Teknologi informasi Kan bisa dilokalisir Di BTS yang mana Atau di transmisi frekuensi Yang mana Itu bisa dibatasi Itu dari sisi kita Di Indonesia Ada juga Yang di luar Kewenangan kita Yang jauh Misalnya Dengan Penyelenggara telekomunikasi Telekomunikasi Yang ada di luar kita Atau Apa namanya Sebagai contoh aja Platform Google Yahoo Atau YouTube Atau Baidu Yang di luar kita Yang gak bisa kita Kendalikan Kita harus punya Kerjasama dengan mereka Harus mengingatkan mereka Ini negara saya Negara berkedaulatan Data-data Yang masuk ke negara saya Itu harus data-data Yang memenuhi syarat-syarat Falsafah hidup Bangsa kita Data-data dari Negara saya Harus dijaga Kepentingannya Untuk negara saya Dan masyarakat saya Masyarakat kita Indonesia Itu harus dijaga Kalau tidak Maka Maaf pak Boleh berusaha Tapi tidak di tempat saya Tidak di tempat negara saya Kita juga harus memberikan Berhubungan dengan mereka Mengingatkan Agar hal-hal yang merugikan kita Satu saat akan merugikan mereka juga Jadi minta tolong mereka Untuk hal-hal yang negatif ini Di samping kami Kalau kami tidak bisa Pastikan Facebook Google Twitter Ya bisa juga membatasi Dari tempat mereka sana Sehingga informasi yang mengalir Ke ruang publik Emang informasi yang bermanfaat Ya Saat ini Generasi muda kita Mas Kohar Yang kita semua sudah tahu Ya Itu Mempunyai potensi Untuk bonus demografi Ya Ya Begitu hebat besarnya Kita harus Kelola ini dengan benar Dengan tepat Karena ini akan Bermanfaat untuk kita Kalau gagal Mengelola ini Ya Yang kita hadapi Adalah apa Disaster demografi Ya Jangan sampai itu terjadi Ya Presiden sudah menetapkan Kita punya target usia Saabat bangsa Ya 2045 kita harus Mencari negara Dengan GDP kelima dunia Ya Sekian juta 7 Triliun dolar Ya Income per kapita kita Di kisaran 23-24 Ribu USD per kapita Atau setara dengan 320 juta per kapita Bahkan lebih detail lagi 27 juta per bulan Kita menuju ke sana Nah Tugas kita disini sekarang Ya Di komentren kominfo Dalam rangka Mengambil bagian Di dalam Rencana besar Itu adalah apa Yang pertama kita juga Akan lakukan deregulasi Deregulasi disini Kita sudah minta Permen-permen Capmen-capmen Yang tumpang tindi Tumpang tindi Pangkas Ya Setelah kita siapkan itu Rapikan Ya Permen-permen Capmen-capmen Yang menghambat Ya Pangkas Proses-proses Perizinan Di permuda Disini sudah ada Saya sudah tur Untuk melihat Bagaimana Ijin-izin yang terbit Dalam satu hari Secara Online Secara online Itu begitu lengkap Dokumennya Masuk di kementerian ini Satu hari Berut Keluar hasilnya Sudah Online Sudah ada Tetapi Itu ujungnya Saya juga inginkan Kalau syaratnya Sudah lengkap Satu hari Bagaimana Supaya syaratnya Menjadi mudah Oke Itu ada di belakangnya Ya Nah harus kita Nanti melakukan Irisan-irisan Bagaimana mempermudah Sebelum submit ya Sebelum dia Submit Submit dan klik Ya Yang langsung jadi Ya Nah yang ininya Kita mau bereskan Bersama-sama Dan komitmen itu Di kementerian ini Ada Mudah-mudahan Dengan rekan-rekan Kerjasama bersama Rekan-rekan Di keluarga besar Kominfo ini Ya Kita bisa Menyusun ini semua Memperbaiki ini semuanya Dan ini Gak boleh lama-lama Harus cepat Harus cepat 100 hari Ya Sebetulnya Ini kan kabinet lanjutan Ya Jadi tidak ada 100 hari Setidaknya Dalam sebulan ini Identifikasinya harus jelas Oh lebih cepat Daripada 100 hari berarti Begitu Kalau identifikasinya Sudah jelas siapa Tinggal disiapkan Kalau capman kan menteri Yang tanda tangan Mas Saya gak perlu ke DPR Kan bisa cepat disini Urusan dalam negeri Urusan rumah tangga Urusan rumah tangga Gitu kan Itu bisa cepat Tapi dia memberikan Manfaat Bagi rakyat yang cepat Dan memberikan kemudahan Pada para pejabat Disini Ya Para pejabat ini kan Waktu saat bekerja Dia Betul-betul Memperhatikan Prosesnya yang prudent Ya Mereka tidak ingin Langgar Tahapan yang ada Ya Itu sudah modus Atau sudah model Cara berpikir ya Birokrat Tahapannya Begitu ada tahapan Yang mengganggu Menghambat Dia stop disitu Ya Yang menghambat ini Harus kita kasih keluar dia Supaya dia maju Supaya dia maju terus Nah Kultur Dan cara-cara Seperti ini Coba kita bangun disini Bersama-sama dengan Keluarga besar ASN disini Saya yakin Mereka ingin maju cepat Tapi Kasihlah mereka alat Ada shock gak? Shock Kalau terkaget Terkejut Dengan gaya Bang Jolong Kalau shock Kaltar kaget Itu tentu saya tidak harapkan Shock-shock kaget ya Yang saya harapkan itu Begitu kita ngajak begini Dengan senang hati Semuanya tertarik Untuk melakukan bersama-sama Karena Kalau sudah ada saling percaya Dan karena kita punya satu tujuan yang sama Iklim kerjanya juga nyaman Nah kenyaman ini akan membuat Kinerja itu Bisa lebih meningkat Nah Ini tadi sempat Bicara tentang Trust yang tipis Nah Selama ini kan Ada beberapa elemen Lumayan banyak malah Itu yang Apapun Hal yang positif dari pemerintah Ini terkait dengan fungsi Kominfo sebagai Public Relation-nya pemerintah Menyuarakan Kisah sukses Kira-kira begitu Ketika Trustnya masih tipis Itu akan Semua informasi kan Seling ditolak Apa yang mana Bang Jolong mengatasi Nah ini Kalau itu Mas Khohar ya Itu harus dimulai dari Kepalanya Dari Pimpinannya Ya sebagai role model Contohnya Nah Setelah ini Dari pemimpin politik Khususnya Setelah selesainya Pemilihan umum Pilpres Ya Secara perlahan-lahan Sudah dilakukan konsolidasi politik di Parlemen Non kabinet Ya kita awali itu dulu Dengan Revisi undang-undang MD3 Ya Semuanya Masuk dalam Masuk dalam Bahasa Publiknya Akomodasi Kalau bahasa saya Mengambil bagian tugas Wow Mari kita berbagi tugasnya Dan kerja bersama-sama Ya Sama saja sih Tapi tinggal lihat dari sisi pandangnya Mas Lebih enak pakai itu ya Mari kita berbagi tugas Semua fraksi ada di dalamnya Gaspol Di sana Lalu di dalam Kabinet Konsolidasi politik dalam kabinet juga Di bawah leadershipnya Pak Jokowi Dodo Mulai coba di Atur dengan mengajak serta Ya Khususnya dalam hal ini Pak Prabowo dan Rekan-rekan dari Partai Gerinda Masuk ke dalam Sehingga kita sudah melihat Bahwa Pak Jokowi mengambil inisiatif Untuk melakukan konsolidasi Nasional kita Di kabinet Pimpinan-pimpinan Partai politik Dan pimpinan-pimpinan Fraksi di DPR RI Melakukan konsolidasi Di Koalisi non-kabinet Kita sebut saja begitu Mas ya Lalu ada pertemuan-pertemuan Di antara Pimpinan partai politik Ada kunjungan-kunjungan Silat rahmi kebangsaan Atau tour kebangsaan Tugas kominfo Tugas kominfo adalah Yang menjadi Kewenangan Dan tanggung jawab Pemerintah Kominfo Melakukan diseminasi Dan transmisi informasinya Ke masyarakat Termasuk pertemuan Mas Kohar hari ini Jadi kalau berikut-berikutnya Nanti masyarakat tanya lah Ini sudah disampaikan juga Sama Mas Kohar Mari kita bangun Saling percaya Mari kita bangun Kerjasama negara Sebagai bangsa Masyarakat sebagai bangsa Karena kita butuh Soliditas nasional yang kuat Khususnya Di saat-saat Seperti sekarang ini Tantangannya berhebat Dimana tantangan global Tidak ramah terhadap kita Kita tahu ada Perang dagang Aksi bilateral Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok Sekarang sudah Mulai juga Ada aksi bilateral Antara Amerika Serikat Dengan Uni Eropa Perang dagang Brexit yang tidak menentu Ancaman resesi Awal dari satu Ancaman resesi Terjadi di Jerman Di Turki Di Argentina Hiperinflasi Di Venezuela Yang akan membuat Dunia Bahkan IMF Bank Dunia Menurunkan Prognosis atau Perkiraan Pertumbuhan global Empat kali Yang terakhir Dari 3,2 Turun ke 3% Nah ini semuanya Untuk kita Sebagai bangsa Menghadapi Situasi seperti itu Dan ingin masuk Dan bergerak Secara dinamis Di dalam persaingan Yang serba rumit ini Satu prasarat utama Sebagai bangsa kita Harus solid Harus kuat Stabilitas politik Dalam negeri Harus tertaga dengan baik Sehingga kita bergerak juga Secara pasti Nah baik Pesan terakhir dari Kominfo Untuk pertemuan kali ini Pak Menteri Adalah bagaimana Kita menciptakan Merajut soliditas Kebangsaan kita Jadi bagi yang masih Kepercayanya masih tipis-tipis Ya tolonglah Mulai sekarang Perlebar Kepercayaan itu Betul Nah dengan cara Memelototi data Kalau perlu Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa Kritisi Kalau ada yang salah Nah itu Mas War Jangan sampai Karena kita ingin Mengaturnya dengan baik Sikap kritis kita Hilang Tidak boleh Yang tidak boleh satu Sikap kritis harus tetap ada Tapi dia konstruktif Inovasi harus terus kita bangun Inventors baru Harus terus kita dorong Karena dengan mempunyai Inovators baru Dengan mempunyai inventors Bangsa kita ini bisa maju ke depan Oke siap Jadi terima kasih Bang Johnny Pak Menteri Kominfo Sudah menerima kami ini Di kesempatan pertama Pemerintahan Pak Jokowi Jilid yang kedua Saya kira banyak tugas Tantangan ke depan Tetapi tentu saja Kita tidak boleh menyerah Bangsa ini adalah Bukan bangsa yang menyerah Bangsa ini adalah Bangsa yang pejuang Bangsa besar Bangsa besar Bangsa besar Jadi kita siap Untuk menyongsong masa depan Seberat apapun tantangan itu Sambil ngopi Sambil ngopi dulu Sambil ngopi dulu Sebelum salaman Jadi sayang sekali Sobat Medcom Pembicaraan kita harus kita akhiri disini Tetapi jangan khawatir Kita masih akan tetap hadir Dengan tema yang beragam Masih tetap Newsmaker Medcom.id Baik melalui Youtube Facebook Maupun di website Medcom.id Saya Abdul Kohar Mohon pamit Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.